hai assalamualaikum tritem welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau share sama kalian gimana sih cara aku bikin backdrop paper flowers jadi kali ini aku bikin backdrop nya dari peralon guys jadi standing nya dari peralon tapi yang paling penting di sini aku mau share gimana sih cara nempeling paper flowers nya pada kain karena banyak banget dari kalian yang pengen tahu gimana cara aku nempeling paper flowers pada kain gitu so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video jadi guys ini dia paper flowers yang aku bikin itu ini tuh dari kertas karton dan aku mau nempelin di backdrop yang udah aku bikin itu dari peralon jadi murah banget guys so buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa kalian like dan share ya dan udah cek lagi videonya nah yang pertama merangkai peralon atau pipa jadi pipanya itu udah aku potong-potong dan teman suami aku yang ngelangkai guys karena aku kebeli kayak gitu ya kan dan udah eh tinggal dipakit aja dipasang-pasang aja dan kalunya nih ukuran standing nya maksud aku ukuran dua kali dua meter guys kenapa aku pakai peralon selain murah dan gampang juga bisa dibukar pasang kalau guys dan ini tuh kokoh banget buat backdrop paper flowers jadi enggak mudah robot tentunya tapi yang jelas secara ngerakitnya yang benar gitu nah setelah itu kemudian aku pasang kainnya disini banyak banget yang nanya kayaknya ukuran berapa disini aku pakai kain putih lamin gitu aku belinya lima meter jadi panjangnya tuh 2,5 meter aku bagi dua jadi 2,5 meter dan lebarnya tuh 2 meteran guys jadi bakalan jatuh kayak gini dan terlipat-lipat gitu loh karena lebarnya kain sebenarnya 4 meter dan untuk panjang lebar peralonnya 2 meter jadi bakalan terbentuk lipat-lipat gitu terus aku memasang sandal lem di bagian belakang kain menggunakan eh dikaitkan menggunakan peniti atau jarum petol ya karena aku enggak kasih tau detail jadi karena kalian masih bisa bikin eee temen lem atau nempak kain juga ini udah hasilnya bakalan seperti itu guys dan buat kalian yang mau tahu detail gimana aku bikin standing paralonnya atau pipanya kalian bisa komen di kolom komentar guys oke next sekarang aku mau memotong sterokoksus waibertu yang diinginkan jadi tips dari aku ya buat kalian yang mau pakai backdrop dari atau menggunakan kain jadi mau dilatuhin kain gitu mau pengen atau paper klawosnya di atas kain aku saranin kalian pakai ehm styrofoam sebelum nempelin paper klawosnya jadi di atas kain kalian harus nempelin styrofoam dan bentuk styrofoamnya sesuai keinginan kaina kalian jadi sebelumnya aku kayak rangkai dulu di atas styrofoam kemudian aku eh bentuk pola kayak gitu di styrofoamnya sesuai bentuk rangkaian tadi kemudian aku potong sesuai pola yang aku inginkan nah kalau kalian enggak mau pakai styrofoam di atas kain kalian bisa pakai pita atau pengait dibalakang bunganya guys gitu tapi aku lebih baik pakai styrofoam karena bentuknya tuh bakalan tetap nggak goyang-goyang kalau misalkan kayak pengait itu setornya bakalan goyang-goyang gitu guys jadi kayak mengganggu gitu alangkah baiknya pakai styrofoam di atas kain kemudian letakkan styrofoam di atas kain nah disini sebelumnya styrofoamnya tuh di lubang-lubang dulu di bagian atas dan di pinggir kemudian kalian kayak talikan aja di ke peralonnya gitu tapi talinya ada tadi khusus guys kalian bisa beli di toko bangunan nah kalian bisa pakai tadi apa aja cuma kayak kurang kokoh gitu loh kayak goyang-goyang nah ini tuh talinya kayak di aku lupa sih apa sih namanya talinya tapi ini tuh banyak banget di toko bangunan kayak gitu guys nah disini aku ditandai suami aku karena aku enggak bisa capek banget gitu ya jadi eh karena aku yang mengikat terus hasilnya bakalan seperti ini jadi tinggal aku tempelin aja nah tinggal tempelin paper keluar-nya disini aku menggunakan perekat double tip foam guys jadi khusus kayak ke styrofoam atau foam gitu ya dan ini tuh kuat banget gak bakalan copot tapi tergantung merek sih guys nah sedangkan kalau misalkan enggak pakai styrofoam dia tuh kayak goyang-goyang dan gak rapi guys dah dan susah banget juga kalau enggak pakai styrofoam mbak kawan ribet menurut aku sih karena aku dulu pernah bikin paper backdrop maksud aku tanpa styrofoam itu lebih banget dan lama banget guys dan copot-copot terus walaupun dikasih jalan tersebut dan lain-lain nah aku rangkai dibantu sama temen aku jadi aku mix semua warnanya itu kayak selesai keinginan dan hasilnya udah selesai nah sebenernya ini tuh acara aku ke Zawad dan kenapa aku enggak suit bagian negerin balon-balonnya karena menurut aku yang yang penting itu bagian paper flowersnya guys memiliki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye 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 bye